Manchester City terhindar dari kekalahan saat menjemuh Chelsea pada petikan ke-25 Premier League. Duel berakhir sama kuat 1-1 Manchester City versus Chelsea tersaji di Etihad Stadion Minggu 18 Februari 2002 pada Dini Harwi. Tim tamu unggul 1-0 di babak pertama, Phil Gould Raheem Sterling. Tim Tunguan rumah baru bisa menyambahkan kedudukan di menit ke-83 melalui Gould Rodri. Skor 1-1 menjadi hasil akhir pertandingan. Hasil ini membuat Man City tertahan di urutan ketiga dengan 53 poin. Chelsea tak beranjak dari posisi 10 dengan 35 poin. Peluang emas didapat Man City di menit ke-11. Bola tanduk Erling Haaland di depan gawam meluncur di atas mistar. Chelsea nyaris mencetak gol di menit ke-23 lewat percobaan Nicholas Jackson. Sudah berhadapan saat lawan 1 dengan Anderson. Bola tertangan mendatar Jackson dapat diamalkan keeper Man City tersebut. Man City kembali membuat peluang di menit ke-34. Bola tendangan mendatar Jeremy Doku bisa diamalkan keeper Chelsea, Jordi Poitrovic. Goal, Chelsea memecah kebutuhan di menit ke-41. Raheem Sterling sukses memobol gawang mantan timnya. Berawal lari serangan cepat Chelsea, bola dikirimkan ke Sterling dari Jackson. Sterling sempat mengontrol bola dan mengelabui Kelly Welker sebelum menendang basuk bola ke gawang. Masih digagal mengejar ketertinggalan hingga turun minum. Babak pertama berakhir untuk keunggulan Chelsea 1-0. Ben Calwell menyambut bola muntah dan menendangnya ke arah gawang. Ederson mampu memblok bola dan menjaga gawangnya tak lagi kebobolan. Goal, Man City akhirnya berhasil membongkar pertahanan Chelsea di menit ke-83. Roddy catatkan namanya di papan skor. Roddy menembak bola muntah di tepi kotak winalti. Bola sempat mengandungi paha Trefo Calouba sebelum masuk ke gawang Chelsea. Skor sama kuat 1-1. Man City berusaha mengejar gol kemenangan di sisa waktu yang ada. Skor 1-1 tetap mempertahan hingga pelut panjang berbunyi. Terima kasih telah menonton!